Halo semua, ketemu lagi di sesi pembelajaran visual programming. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai assignment operator atau operator penugasan. Ada dua pertanyaan yang akan kita coba jawab melalui sesi kali ini. Yang pertama, apa sih assignment operator itu? Dan bagaimana sih cara menggunakannya? Yuk kita bahas. Kita akan coba menjawab pertanyaan yang pertama. Apa sih assignment operator itu? Pada dasarnya, assignment operator digunakan untuk menugaskan atau meng-set suatu nilai ke dalam sebuah variable atau constant. Perlu diingat bahwa suatu nilai itu punya tipe, dan suatu variable atau constant juga punya tipe. Harus dipastikan bahwa tipe dari kedua hal ini compatible. Selanjutnya, operator ini juga tergolong operator unary atau operator yang hanya membutuhkan sebuah operan saja. Berikut ini adalah daftar assignment operators yang umum digunakan. Di sini ditampilkan juga bentuk di C family dan basic family atau pada bahasa berbasis C, seperti C, C++, Java, dan lain sebagainya. Dan bahasa berbasis basic, contohnya visual basic. Bentuk yang pertama adalah bentuk yang paling mendasar atau paling fundamental, yang paling plain gitu ya. Di sini operatornya namanya adalah assignment. Nah, bentuk C family-nya menggunakan tanda sama dengan, demikian juga dibentuk basic family-nya. Kemudian di sini ada beberapa varian di mana assignment operator dikombinasikan dengan arithmetic operators. Perlu diingat bahwa tidak semua arithmetic operators itu bisa dikombinasikan dengan assignment operators. Sebagai contoh, di sini ada addition assignment, ada subtraction assignment, dan lain sebagainya. Perlu diingat, konsep dasar dari kombinasi ini sebenarnya adalah self-assignment. Apa sih self-assignment? Kita lihat contoh berikut. Contoh ini ditulis dengan menggunakan bahasa C. Di sini kita mendeklarasi sebuah variable bernama X dengan tipe integer, lalu kita set initial value-nya dengan 10. Selanjutnya kita melakukan penjumlahan. Jadi kita melakukan addition, di mana X ditambah dengan 2. Lalu hasilnya kita masukkan ke dalam X. Ini tergolong self-addition. Di sini ada self-assignment, di mana hasil penjumlahan terhadap dirinya disimpan ke dalam dirinya, atau dirinya itu di sini contohnya adalah X. Jadi hasil penjumlahan terhadap X disimpan lagi ke dalam X. Jadi ini adalah self-addition, tergolong self-assignment. Nah bentuk ini bisa dipersingkat menjadi bentuk kombinasi tadi, jadi addition assignment. Jadi bentuknya ini sebenarnya sama maknanya, meskipun ya beda aja operatornya. Di vlogorhythm ada 2 cara yang bisa dilakukan untuk melakukan assignment. Cara yang pertama dengan menggunakan input instruction. Jadi kita membaca sebuah nilai dari user, lalu nilai tersebut dimasukkan atau di-assign ke dalam sebuah variable. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan assignment instruction. Konsepnya sama dengan menggunakan assignment yang fundamental atau assignment yang basic. Jadi nggak ada bedanya. Dari sesi kali ini, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Setidaknya ada 2 hal. Yang pertama, assignment operator digunakan untuk mengeset suatu nilai ke dalam suatu variable, atau ke dalam suatu constant. Tapi perlu diingat bahwa mengeset nilai ke dalam suatu constant tidak dimungkinkan di vlogorhythm. Yang kedua, ada kombinasi antara assignment operator dengan arithmetic operators. Lagi-lagi kombinasi ini tidak disupport di vlogorhythm. Kira-kira demikian untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi pembelajaran yang lain. Thank you. Ciao. Sub indo by broth3rmax